Assalamualaikum sahabat dari dapur umum najo official nah disini kita mau makan ya masak yang segar-segar bingung mau masak untuk buka puasa apa aja yuk kita bikin yang segar-segar dan dijamin rasanya enak banget nah disini ada 7 siung bawang merah 2 siung bawang putih 15 buah cabai rawit 1 buah jeruk nipis dan separuh nanas 1 buah wortel separuh aja kita pakai papaya 1 buah mentimun dan sedikit aja bawang bombay nah sekarang kita lanjut untuk memotong ya terutama disini kita potong dulu nanasnya karena kita disini masaknya cuma sedikit jadi kita bikin nanasnya cuma separuh aja ya kalau 1 buah nanti kebanyakan jadi kita potong memanjang seperti kore api aja ya tapi bisa dipotong sesuaikan sama selera dan keinginan kita masing-masing disini ya selamat menikmati oke udah cukup segini aja sekarang kita lanjut untuk memotong 1 buah timunnya dan disini kita potong kotak-kotak siapa yang ingin meriah sih cara pemotongannya bisa disesuaikan sama selera kita masing-masing ya karena disini saya tidak suka yang namanya ribet jadi kita potong seadanya aja nah oke cukup segini aja dan sekarang kita lanjut untuk memotong wortelnya kita potong wortelnya potong kore api juga ya disini tapi disesuaikan sama selera kita masing-masing ya nah disini kita potong kore api selamat menikmati oke cukup segini aja dan sekarang kita potong pepayanya nah disini kita potong pepayanya kotak-kotak ya tapi disesuaikan keinginan kita masing-masing disini kenapa saya suka pakai taro pepaya yang biasanya kepernah orang akan pakai pepaya karena bagi saya lebih enak dan lebih sehat sih ya kalau pakai pepaya bagi saya sih ya banyak sayur banyak juga manfaatnya ya nah oke cukup segini aja dan sekarang kita potong bawang merahnya dan kita iris tipis-tipis seperti ini aja oke cukup segini aja dan sekarang kita lanjut untuk potong 2 buah siung bawang putihnya kita iris-tiris tipis seperti ini aja ya oke cukup segini aja dan sekarang kita lanjut kiris bawang pembayanya agak sedikit kotak-kotak dan agak sedikit memanjang gini ya oke dan sekarang kita potong cabai rawitnya kita potong disini serong-serong aja nah oke cukup segini aja dan sekarang kita lanjut untuk tahap kedua nah kita panaskan air secukupnya aja ya disini lalu kita masukkan disini 1 sendok garam dan setengah sendok teh gula dan lalu kita aduk-aduk hingga semuanya larut setelah larut nantinya baru kita angkat ya nah oke cukup segini aja dan sekarang kita lanjut untuk mencampurkan semua bahannya kita masukkan semua sayur yang sudah kita potong-potong tadi yang sudah kita cuci bersih ya lalu kita masukkan semua irisan bawang merah bawang putih dan juga bawang bombay dan juga cabainya tadi lalu kita masukkan air garam dan juga gulanya tadi ya lalu kita masukkan disini sedikit perasan jeruk nipis pengganti cuka ya yang ingin pakai cuka juga bisa lalu kita aduk lagi hingga semuanya tercampur rata setelah semuanya tercampur rata nantinya baru kita plating lalu kita hidang siap untuk kita sajikan dan kita santap ya untuk manu buka kuasanya oke cukup sekarang kita plating nah inilah dia acar acar yang sangat enak simpel dan sehat tentunya terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video dari dapur umum najo official jangan lupa like komen dan juga subscribe tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video dapur umum najo berikutnya terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa